Super Friends, kamu suka posting foto OOTD di Instagram? Atau pengen selalu tampil keren dan fashionable di depan ayang? Super Music akan kasih tahu kamu caranya. Thrifting, berasal dari kata bahasa Inggris thrift, yang artinya menggunakan uang secara bijaksana. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak revolusi industri di abad ke-19, orang pada masa itu memilih untuk membeli barang bekas sebagai suatu bentuk penghematan. Sekarang, kata ini sudah menjadi sebutan untuk sebuah clothing lifestyle atau cara berpakaian yang unik, menarik, tapi bersahabat dengan dompet. Ini karena semua barang-barang yang dibeli saat thrifting memang barang bekas atau pre-love, namun tetap stylish dan berkualitas. Buat Super Friends yang penggila musik, jenis barang yang bisa kamu thrifting, merchandise kaos vintage band limited edition yang sudah tidak diproduksi lagi. Fenomena thrifting kaos musik vintage merupakan hal yang sedang digandrungi semua pencinta fashion saat ini. Sebut saja Travis Barker, lalu Travis Scott, Asap Rocky, Justin Bieber, hingga supermodel seperti Kendall Jenner yang sering kedapatan memakai kaos musik vintage. Efek dari fenomena tersebut membuat demand kaos musik vintage sangat tinggi di pasaran thrift shop, sehingga harganya bisa dibanderol berkali-kali lipat dari harga asli. Sebagai catatan, seorang penjual kaos thrift asal Sukabumi pernah menjual sebuah kaos vintage rapper Snoop Dogg yang dibanderol sebesar 2.400 USD atau setara 36 juta rupiah. Buat kamu yang mau memulai berburu barang-barang thrifting, kamu bisa cek akun Instagram seperti Kalau kamu pengennya sambil jalan-jalan healing, kamu bisa mampir ke daerah pasar loak atau pasar seni yang ada di setiap kota di Indonesia seperti Pasar Gede Bage dan Pasar Cikapundung di Bandung, Jalan Surabaya dan Pasar Santa di Jakarta, Pasar Seni, Padang Gerani, dan Pasar Johar di Semarang. Seru kan thrifting? Happy hunting Super Friends! Terima kasih telah menonton!